Hai minasan, kembali lagi sama si El Kali ini aku mau review tripod Harganya Rp32.000 Waktu itu aku beli di Shopee karena lagi diskon Oke, mari kita buka Oke, inilah kardusnya Kira-kira seperti ini Pusernya segini Bisa dilihat sudut-sudutnya Mari kita buka isinya Wow Isinya ada Kita dapet Tas hitam gitu untuk tempat Tripodnya Kita buka tas hitamnya Kita dapet Capitan satu Keras banget Kayaknya gak bakal aku pake Karena akan merusak casing hp Cuma terima kasih untuk bonusnya Wah Dan ini dia tripodnya Pertama aku mau buka dulu Mau liat setinggi apa Tripodnya Terus mau cek juga kaki-kakinya Apakah ada yang Cacat atau gimana Jadi aku buka sekalian semuanya Dan ternyata ini tuh gampang banget Untuk dibuka Ini cuma karena pertama kali buka Jadi kayak kaku gitu sih Padahal sebenernya itu gak Gak sekaku itu Akunya aja yang belum terbiasa Oke mari kita ukur tingginya Dengan tinggiku Sekitar sepinggang kupas Ya sepinggang kupas Kira-kira segitu Tinggiku Satu Nampuluh senti ya Ini untuk bagian kepalanya Aku cobain semua Sendi-sendinya Apakah ada yang Tidak berfungsi dengan baik Coba puterin satu-satu Ya bagian untuk Naik turunnya HP atau kamera Untuk sendi Perputaran Sendi perputaran TNANI Aku puter-puter Dan ternyata bisa Berfungsi dengan baik Sendi puter 360 derajat ya Dan ini tuh bisa Gampang banget Untuk dinaikin Atau diturunin Untuk bikin stop motion Video youtube Ataupun untuk Bikin video yang mengarah Ke atas Atau langit Gitu ya Dan kakinya itu Kokoh banget Terus ada tabungnya juga Untuk Belum ditunjukin Kan gampang Sejauh ini buat aku sih Bagus Puas banget sama Harga yang segitu Tapi kualitasnya oke banget Ini aku coba pasang Kepalanya Cuma gak Gak akan aku pake sih Beneran Karena Aku udah pernah Sampai casing HP tuh Retak Jadi gak bakal aku pake Mungkin bakal aku simpen Atau kasih ke orang Yang membutuhkan Karena aku gak mau HP ku menjadi korban Untuk kedua kalinya Jadi disitu ada tabungnya Jadi aku lagi Coba menyeimbangkan Tabungnya itu Oke jadi sekian dulu videonya Arigateng Seminasan Dan dadah Doaah Ikan Ikan Terima kasih.